Baik misalnya kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mas Aji Alfarabi, penelitian LSI dan juga saat ini sudah bergabung Bang Maman Abdurrahman, Wasek Jen, Partai Golkar. Selamat sore, Bang Maman. Selamat sore, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi aku sama Mas Aji sudah ngobrol-ngobrol soal nama-nama yang keluar hasil rilis dari LSI. Dan kita pada kesimpulan akhir ada satu nama yaitu Pak Erlang Hartarto yang cukup jauh dibandingkan ketua umum partai lainnya dan itu masuk sebagai calon pendamping Jokowi dari bidang politik. Sedangkan saya bandingkan juga dengan Tuan Guru Bajang tadi yang juga baru muncul, presentasenya tidak setinggi dari Kiai Haji Ma'ruf Amin dan juga Din Samsudin. Sedangkan Pak Erlangga sudah nomor satu. Pendapat awal Bang Maman dulu. Ya pertama kita Alhamdulillah sih bersyukur ya. Tahu dari kami bahwa artinya ketua umum kami Pak Erlangga berdasarkan survei yang memang punya basis argumentasi dan basis akademis, beliau masuk dalam top five lah. Sebegitu cepatnya loh Bang. Nah yaitu dalam tempoh waktu, kalau kita lihat kan gerakan untuk mengangkat atau mendorong ketua umum kita menjadi calon wakil presiden ini kan mungkin baru betul-betul bergerak, kan efektif kurang lebih tiga bulan ini lah. Artinya kita mengapresiasikan, kita bersyukur lah padat respon publik terhadap Pak Erlangga yang cukup positif trennya. Nah bagi kita ya kita bahagia, kita suka cita respon itu. Nah tadi disampaikan bahwa dari sisi calon wakil presiden dari kelompok politik, beliau masuk. Namun perlu diketahui latar belakang beliau ini kan juga dari latar belakang background profesional dan kami industriawan dan teknokrat lah bisa dibilang. Nah kalau kita lihat turunan dari industri itu, eh dari itu adalah ekonomi. Sebenarnya kita harus lihat juga bahwa salah satu isu yang memang perlu kita perkuat juga hari ini di era Pak Jokowi bahwa kita harus mengakui bahwa sudah banyak prestasi yang dibangun oleh Pak Jokowi, namun juga kita harus mengakui juga bahwa memang masih ada yang perlu kita perkuat, yaitu salah satunya adalah isu ekonomi. Nah perlu diketahui salah satu isu ekonomi adalah memperkuat industri kita di dalam negeri. Beliau bisa tetap masuk dalam bidang profesional ekonomi juga ya? Itu tadi saya bilang, jadi artinya kita kalau lihat dari hasil survei LSI, kita cukup bahagia, kita cukup menyambut secara suka cita. Bang Oman, bulan Maret yang lalu saya ingat dari Golkar sendiri dengan tegas mengatakan, bila memang Pak Irlangga tidak dipilih menjadi calon wakil presiden, Golkar tetap dukung Jokowi. Hal ini masih sama nggak, Bang? Di bulan sekarang ini? Sudah dekat waktu pendaftaran, bila Irlangga tidak dipilih sebagai calon wakil presiden, bagaimana dukungan Golkar? Begini Mas, pertama sebetulnya kita nggak mau berandai-andai. Itu dulu ya, kita ingin diskusi kita ini, Golkar pada posisi hari ini tidak ingin berandai-andai. Namun harus dipahami bahwa karakteristik kultur partai Golkar ini berbeda dengan partai lainnya. Kalau PDIP itu simbol seorang Megawati cukup kuat, Demokrat simbol seorang SBE cukup kuat. Begitu juga dengan Gerinda dan partai-partai lainnya. Partai Golkar ini adalah partai akar rumput yang memang kita merespon aspirasi. Munculnya Pak Irlangga ini kan bukan sekonyong-konyong muncul karena maunya seorang Irlangga. Tapi karena memang ada aspirasi dari bawah. Yang pada malam hari ini juga ke teman-teman DPD 1 berkumpul untuk membahas mengenai agenda pengusulan kita terkait mengenai calon wakil presiden. Artinya apa? Saya mau bilang bahwa pada saat melihat karakteristik kultur partai Golkar yang memang kita juga tidak bisa mengabaikan aspirasi dari bawah, itu juga harus menjadi pertimbangan tersendiri bagi kita. Bahwa hari ini DPP Partai Golkar sudah memutuskan Pak Jokowi sebagai calon presiden. Dan kita merespon aspirasi dari bawah dengan mengusung Pak Irlangga menjadi calon wakil presiden. Nah, kalau pertanyaan tadi bagaimana kalau misalnya bukan Pak Irlangga? Nah, kembali lagi kita juga harus bilang kita nggak bisa saat-saat atau peserta-saat mengatakan bahwa pasti. Artinya apa? Pasti akan ada gejolak di dalam. Pasti akan ada. Dan itu harus kita pahami sebagai sebuah respon yang memang alamiah terjadi di internal Partai Golkar. Tapi sinyal yang Bang Maman sampaikan pun sudah firm sepertinya bahwa ini adalah Partai Aka Rumput dan sangat solid sekali. Bila tidak dipilih, semuanya akan bergerak. Ya, pasti gini-gini. Sebetulnya kan gini. Kenapa akhirnya juga salah satu kita Partai Golkar menginginkan Pak Irlangga menjadi calon wakil presiden? Kita berangkat bukan cuma serta-merta hanya sekadar pertimbangan faktor internal Partai Golkar. Tapi harus dilihat bahwa kita melihat perkembangan hasil survei Pak Jokowi. Bahwa hari ini Pak Jokowi paling tinggi, iya, dari semua kandidat. Namun belum menembus angka psikologis. Angka psikologis yang bagi Partai Golkar itu berapa? Yaitu 60%. Artinya sampai sekarang ini kan kita belum dapat di situ. Nah, kita menginginkan mesin Partai Golkar ini bisa bekerja secara maksimal dan optimal sampai 100%. Nah, kita melihatnya bahwa salah satunya tadi adalah kalau kita mendorong kota umum kita menjadi wakil presiden, mesin Partai Golkar bisa bekerja secara optimal. Nah, suka tidak suka pasti kalau misalnya wakil presiden yang bukan Pak Irlangga, pasti mesin Partai Golkar kita bisa lihat saja kita hitung mungkin 60 atau 70% dan itu harus dipahami juga. Nah, ini yang kita mau. Kita ingin mendapatkan sebuah hasil yang maksimal dan kita betul-betul menginginkan bahwa Pak Jokowi menang secara maksimal juga. Tanpa mengesampingkan, nah ini tadi, tanpa mengesampingkan hanya sekedar aspek pragmatis. Apa aspek pragmatis? Kita nggak boleh saja hanya sekedar mempertimbangkan bahwa Pak Jokowi bagaimana caranya menang. Nah, akhirnya calon wakil presidennya kita mengabaikan aspek-aspek objektif kebutuhan bangsa ke depan. Baik, apa yang sampaikan Bang Maman tadi sangat menarik karena saya teringat dengan Pilkada Jawa Barat saat seorang Ahmad Heriawan belum sepopuler yang sekarang. Sampai beliau begitu terpilih, itu karena kemenangan dari mesin partai tadi itu sendiri ya Pak Jokowi? Nah, pandangan dari Mas Hajim? Ya, yang pertama adalah yang kita harus catat, Pilpres 2019 adalah Pilpres yang bersamaan dengan Pileg ya, pembeli legislatif. Oleh karena itu, pemilihan Cawapres bagi partai-partai ini sangat penting ya. Karena semua partai berharap bahwa bukan hanya Capres mereka yang kemudian menang dalam Pilpres, tapi juga secara kepartaian mereka punya efek, memperoleh efek yang maksimal dari pilihan mereka terhadap Capres. Nah, ini yang kemudian muncul dari kita lihat beberapa fenomena terakhir, termasuk dari partai Golkar kemudian partai yang lain. Dan itu adalah satu hal yang wajar ya, artinya semua partai juga punya kepentingan yang sama untuk menaikkan elektabilitas partai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah, memang kalau kita lihat dari beberapa kriteria dalam memilih Cawapres, sebetulnya ada tiga minimal, tiga poin minimal yang bisa kita hitung ya. Yang pertama adalah faktor elektoral ya. Memang saat ini Pak Jokowi tidak seaman Pak SBY di tahun 2009 ya, artinya ketika Pak SBY di tahun 2009, jauh sebelum Pilpres, memang elektabilitasnya di atas 60%. Sehingga dengan memilih Budiono saja. Sehingga memilih Pak Budiono begitu bebas. Tapi ini memang Pak Jokowi mengalami satu situasi psikologis di mana beliau masih khawatir dengan kondisi elektoral. Itu yang pertama, sehingga menjadi rumit dalam pemilihan Cawapres. Kemudian yang kedua, selain faktor elektoral, kita juga melihat bahwa pemilihan Cawapres juga biasanya berdasarkan keinginan untuk membentuk pemerintahan yang berkualitas ke depan. Apalagi ini adalah priori kedua Pak Jokowi. Tentunya ingin bahwa dalam priori kedua nanti Pak Jokowi, pemerintahannya akan lebih baik di masa sebelumnya. Tadi yang dibilang oleh Bang Maman soal isu ekonomi. Memang ini adalah isu yang sangat penting saat ini ya. Kalau kita lihat dari beberapa survei kita, itu menyatakan bahwa walaupun pembangunan infrastruktur begitu baik saat ini ya, kemudian aspek-aspek yang lain yang kemudian menjadi satu prestasi yang luar biasa Pak Jokowi selama lima tahun. Namun secara umum memang publik melihat ada hal-hal yang sangat mendasar ya. Misalnya soal lapangan kerja dan lain-lain, itu yang menjadi sebuah problem. Sehingga memang isu ini yang juga akan menjadi penting nanti dalam proses pemilihan Cawapresnya Pak Jokowi. Dan yang ketiga adalah faktor politik ya. Tentunya kita tahu bahwa selain pilek dan pilpres bersamaan yang kemudian memicu atau memacu partai politik untuk bisa memaksimalkan efek capres ke partai atau kotel efek itu. Yang kedua adalah, ini adalah priori kedua Pak Jokowi ya. Artinya siapa yang menjadi wapres Pak Jokowi jika Pak Jokowi terpilih di priori kedua, ini akan menjadi penting untuk pilpres di tahun 2024. Ini akan menjadi satu games politik yang akan menjadi menarik ya, menjelang pemilihan. Sedikit saya masih sebelum kita jeda terlebih dahulu, tadi yang disampaikan Bang Maman itu juga bisa menjadi edukasi petik. Bahwa masyarakat sekarang ini melihat figur untuk dijadikan calon wakil presiden ataupun presiden apakah hanya dari popularitas? Atau justru dengan adanya mesin partai ini yang justru membantu dia untuk bisa muncul menjadi pemimpin yang ideal begitu? Ya memang ada dua faktor ya. Pertama adalah kalau kita melihat, biasanya seorang capres akan melihat bahwa cawapres yang dipilihnya punya daya dorong secara elektabilitas atau punya daya tarik elektoral. Daya tarik elektoral artinya gini, bahwa mungkin situasi saat ini secara elektabilitas tokoh ini belum populer. Tapi dari sisi segmentasi, dari sisi ketokohan, tokoh ini mampu nanti ke depan ketika proses kampenye berjalan, mampu menarik dukungan yang besar. Yang kedua adalah mesin politik tentunya ya. Bahwa partai-partai yang kemudian punya mesin politik yang rapi, punya mesin yang solid, ini akan sangat membantu proses kegiatan kampanye pilpres ke depan. Baik, Mas Haji, Bang Maman, kita lanjutkan kembali perbincangan kita, usai azan maghrib berikut ini.